Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya Ulilur Fitriya di video kali ini saya mau mereview pompa asli lagi nih mams tapi pompa asli yang kali ini adalah handsfree seperti ini penampakannya ini pompasinya dari Omabi sedikit cerita ya mams ya kenapa akhirnya saya memutuskan menggunakan pompasi handsfree ini karena kan saya di rumah anak dua jadi saya sulit banget ngatur waktu antara mengurus rumah ngurus anak ditambah jadwal pumping yang harus rutin nah sementara saya kan ini memproduksi aslinya banyak akhirnya saya cari-cari infolah tentang pompa asli handsfree dan ketemu pompa asli Omabi yang harganya ekonomis ini harganya 700 ribu nah biasanya kan kalau pompa asli handsfree itu kan harganya di atas satu juta ya mams ya jadi menurut saya meskipun ini ekonomis tapi saya bisa jamin kualitasnya oke karena saya sudah pemakaiannya harganya itu sekitar satu bulan nah kalau untuk packaging sendiri seperti ini mams ini ada tiga varasi warna pi hijau dan abu-abu dan saya pilih yang abu-abu kayak gini tuh dan yang bagusnya ternyata pompasi ini itu ada ukurannya mams ini ada ukuran 24 mm dan 27 mm seperti itu dan kemarin saya pada saat pembelian pompa asli ini melewati shopee saya dapet bonus bonusnya itu ada dua kantong asli dan satu kolor bag kolor bagnya seperti ini enggak terlalu besar sih mams tapi lumayan cukup untuk naruh hasil pompa asli dan tinggal dimasukin SGL aja seperti itu lumayan memang ya cantik ya mams ya Nah untuk selanjutnya saya mau mereview spare part dan tutorial bagaimana cara pemasangan pompa pompa asli handsfree ini disimak sampai habis ya mams ya jadi ini dia mom spare part dari pompa asli handsfree omabi nah yang pertama kita itu dapat tempat penampungan asli ini kapasitasnya kelihatan kira-kira ini 180 mili kemudian kita dapat ini bagian corongnya ini bahannya silikon ya mams ya tuh kalau dipegang lembut banget dan ini enak banget dipakainya mams nggak bikin lecet suka banget kemudian ini kita ada diafragmanya kemudian ini ada kabel USB tapi ini juga nggak ada kepalanya jadi pakai dari handphone aja kemudian ini ada dua pengait untuk vibra kemudian ini ini apa ya pokoknya ini nanti untuk penyambung inilah pompa nya kemudian ada ini dua karet ini dua karet untuk di mesin di mesin sini tuh di taruhnya dipasangnya di sini jadi biar lebih kenceng kemudian ada dua katuk tapi dipakai ini juga cuma satu satunya ini cadangan seperti itu nah sekarang kita lihat di bagian mesinnya ya mams ya ini mesinnya ini yang pertama ini power puternya lain tuh suaranya lembut ya mams ya nggak berisik jadi kalau misalkan kita lagi mumpah malam hari anak tidur nggak bakal keganggu karena ini lembut banget nah kemudian ini bagian pijatnya tuh jadi bunyinya tut 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 gitu kalau ini bagian hisapnya ini ada lima level tuh ada lima level ini minus ini yang untuk nambah kecepatan jadi bisa disesuai nyamannya di level berapa lembut ya mams ya suaranya ya nggak bising nah ini juga bisa di charge harus jadi pakainya nggak harus dalam keadaan dicolok tuh bisa pakai powerbank juga ini tuh satu ampere seperti itu nah sekarang kita mau ngerakit disimak ya mams ya nah kali ini saya mau tutorial bagaimana cara memasang pompa asli dari omabi pertama kita ada di sini ya mams ya ini lalu kita ambil bagian diafasman nya ditempel aja ke sini lalu kartunya disini kalau udah kita pasang ke tempat penampungan aslinya ini kan ada apa ini ya jadi pokoknya begitulah ini masangnya harus gini disenter sampai klik gitu sampai ke pasang ke tempat penampungan kemudian ini bagian silikonnya jadi dimasukin ke sini oh iya ini ada harus pas kan disini ada lubang tuh ini ada lubang untuk ngeluarin aslinya jadi ini harus pas kita pasang sempurna kalau sudah tinggal ini di begini ya udah deh gampang banget ya mams ya ini ringan banget loh mams udah disini tinggal mompa aja sejauh ini pengalaman saya selama satu bulan pemakaian jujur ini gak ada drama sama sekali gak ada drama luka ataupun lecet Alhamdulillah nyaman karena mungkin ini corongnya terbuat dari silikon ya jadi ini bener-bener aman banget dan nyaman dipakainya dan yang paling saya suka ini setiap per 20 menit itu otomatis mesinnya mati sendiri mams jadi kita gak perlu rapet-rapet tuh nyalin alarm di handphone karena udah otomatis mati sendiri seperti itu oh iya mams tambahan jadi sebelum melakukan pembelian pompasi ini kita ternyata bisa sewa dulu ini store-nya ada di Bandung jadi sewanya itu bisa mulai dari 3 minggu biaya sewanya itu kurang lebih 100 ribu kalau di luar Bandung itu depositnya full 100% 100 ribu tapi kalau di dalam kota itu depositnya 50 ribu tapi bisa ditanyain ya ke adminnya langsung kalau misalnya saya ada salah-salah kata oke sekian gitu aja review day saya semoga bermanfaat ya mams ya untuk para mams yang lagi cari pompa asi yang hands free dan ekonomis ini recommended kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax